Al-Fatihah Yang mu'min walaupun satu orang Jangan sampai enggak salaman Tapi sebelum salam Ucapkan salam Assalamualaikum Assalamualaikum Salaman Jadi jangan sampai enggak Niatin itu Jadi ketika kita jumpa Salaman Jumpa salaman Kalau yang tidak haram Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan Perempuan Tujuannya memang pengen salaman Jangankan Haramnya itu kepada lawan jenis Perempuan Al-Amradul Jamil Pemuda yang baru gede Baru gede Itu haram salaman Nama dia Yang baru gede Ini mungkin kalau di kita enggak kebayang Di Arab Di Arab salah kebayang Perempuan baru gede itu disukai Perempuan baru gede itu disukai Ya Karena nabi Nabi enggak pernah Nabi enggak salaman Dengan perempuan Salaman Salaman kepada orang yang punya penyakit Bagaimana itu hukumnya kalau salaman punya penyakit Hukumnya makruh Penyakit apa Umpama penyakit Belang Penyakit Kusta Lepra Nah kalian seperti itu Baru kita makruh Walaupun dia Mahrum kita Laki sama laki Perempuan sama perempuan Makruh Nah yang punya penyakit Biar mawas diri Iya Sebenarnya penyakit apanya Biar mawas diri Memang dalam Islam dikatakan Ada sebuah hadis Tidak ada penyakit menular Cuma yang dimaksud oleh dokter Menular disitu adalah Ya Kumannya itu terbang Pergi berjalan Begitu maksudnya Memang kagak ada Menurut dokter juga gak ada penyakit menular Cuma yang dimaksud dokter menular itu adalah Itu bakterinya terbang Pindah Sama penyakit TBC Dan lain sebagainya penyakit Itu maksud menular dokter itu Pindah Ada bakterinya Gak ada yang penyakit ting Pindah kepadanya Enggak Esam juga enggak menganut itu Dokter juga enggak begitu Makro juga Salaman makro Salaman Makro salaman Kepada orang yang punya penyakit Ambros Jazam Takusta Lepra Makro Makro juga Berpeluk-pelukan Dan cium Kepala Kecuali untuk Orang yang baru sampai Dari perjalanan Ya Orang baru sampai Baru sampai Baru sampai Dari musyapirnya Dia perlukan Dicium tangan Dicium kepalanya Baru sampai cium kepalanya Keningnya Ya Dan pelukan Sudah lama Bisa Ketemu Itu gak apa-apa Kalau salaman Kepada orang soleh Gimana Disunatkan Hukumnya Disunatkan Mencium tangan Karena baiknya Seseorang Ya Daripada urusan agama Seperti apa Dia punya ilmu Seperti apa Dia seorang yang suhut Orang yang kita cium tangannya Makro kita cium tangan orang Karena kaya Orang kaya Cium tangannya Ya kali-kali Ntar keluar duitnya Nah itu Makro Tunduk patuh Sama orang Kaya Kata Nabi Siapa yang tawa itu Kepada orang kaya Karena kaya Maka hilang Dua per tiga agamanya Astagfirullah Dua per tiga agamanya hilang Kita tawa dua Amu orang kaya Kita tawa dua Amu orang kaya Dua per tiga agamanya hilang Karena kaya Jangan sampai begitu Nah kemudian Ya Ini masalah Salaman Berkaitan dengan ini Lebih dari itu Mbak Mbak Berdiri Sunat berdiri Untuk Ahlil Fadli Yusanul Qiyamu Li Ahlil Fadli Ikraman Lari Ya'an Watabkhiman Sunat berdiri Kalau ada Ahlil Fadli Ahli utama Kita berdiri Ya Kenapa Memuliakan beliau Bukan karena Ria Bukan karena Bangga-bangga Memang begitulah Kita seharusnya Menghormati Ulama Menghormati Orang yang mulia Berdiri Bagaimana Entang melihat Oh Nazrul Rajuli Ilal Mar'ati Melihat laki-laki Kepada Wanita Alasabati Adribin Terbagi Kepada Tujuh bagian Kepada Tujuh bagian Adwa Nazaruh Pertama Melihatnya Walau Kana Sekalipun Sekalipun dia orang tua Yang sudah tua rentah Yang lemah Daripada Berstubuh Haram Haram Ila Ajanabiyatin Kepada Perempuan yang Ya Boleh kawin Nama dia Perempuan Orang Perempuan yang lain Sekalipun Sekalipun Tanpa Sakwat Nggak Sekalipun Tanpa Sakwat Ngelihat Kepadanya Sekalipun Tanpa Sakwat Ngelihatin Perempuan Kecuali Kalau Ngajar Kalau ngajar Lain lagi Disini nanti Nggak dibahas Tentang ngajar Kalau disalahnya Dibilangin Ya Wal mu'tamadu Jawazun Nazari Lita'alimi Mutlakon Kalau yang Mu'tamat Boleh melihat Untuk Mengajar Secara Mutlak Ya Secara mutlak Maksudnya Baik ilmu wajib Maupun ilmu sunat Kalau yang namanya Ngajar Silahkan Tapi Sebatas Ngajar Niat kita Adalah Ngajar Bukan Mengelihatin Perempuan Bukan Kalau ngelihatin Perempuan Sekalipun Untuk murid Kita Ya Niatnya Adalah Lita'alim Untuk Mengajarkan Itu boleh Ini Yang pertama Melihatnya Melihatnya Laki-laki Kepada Perempuan Yang lain Ligairi Ajatin Tanpa Ajat Ilan Nazari Kepada Melihatnya Fagairu Ja'izin Maka Itu Enggak Boleh Artinya Apa Haram Haram Sekalipun Sekalipun Dia Enggak Takut Fitnah Sekalipun Dia Itu Tanpa Syawad Sekalipun Ngelihat Tapi Kalau Ngelihatin Kalau Ngelihat Tanpa Sengaja Ketemu Perempuan Cakep Lalu Dia Palingin Setelah Itu Itu Enggak Apa-apa Ngelihat Perempuan Tapi Kalau Ngelihatin Terus Didelengin Terus Ini Gak Boleh Fa'inkana Nazaru Li Ajatin Maka Jika Ada Melihatnya Untuk Karena Ajat Kesha'adatin Aqalai Ajazah Seperti Kesaksian Atasnya Maka Itu Boleh Wasani Kedua Nazaru Melihatnya Airat Curit Laki-laki Ila Zawjati Kepada Istrinya Wa Amatihi Dan Budaknya Boleh Istri Masih Kagak Dilihat Ya Sayang Sayang Ya Istri Mesti Dilihat Faya Jusu Maka Boleh Ayansurah Bahwa Dia Melihat Min Kulin Min Huma Daripada Tiap-tiap Keduanya Istri Dan Budak Perempuannya Hingga Apa Yang Selain Farji Dari Keduanya Amal Farju Emang Kenapa Farji Ada pun Farji Maka Aram Melihat Farji Ini Satu Pendapat Haram Haram Melihat Farji Istri Haram Hukumnya Ini Pendapat Wahada Di komentari Wahada Wajhun Da'ifun Ini adalah Jalan Maksudnya Ini Pendapat Yang Lemah Wal Wal Lihat Farji Istri Jawazun Nazori Boleh Melihatnya Ilal Farji Kepada Farji Istrinya Lakin Ma'al Karoh Hati Tapi Serta Makruh Ini pun Kalau Enggak Ada Ajat Kalau Ada Ajat Ya Enggak Makruh Sakit Umpama Dilihat Ya Enggak Siapa Lagi Kalau Bukan Suami Yang Ngobatin Wasallisu Yang Ketiga Nazaruhu Ila Zawati Ma'arimi Melihat Kepada Yang Ada Makrum Nya Bisa Babin Umpama Makrum Dengan Binasabin Dengan Keturunan Aura Atau Dengan Persusuan Aum Musaharatin Atau Dengan Berbesanan Keturunan Nasab Adik Kita Onakan Kita Itu Gak Apa Tapi Seyogyak Walaupun Dilingkungan Situ Sudara Kita Di rumah Sudara Kita Semua Endaknya Seorang Perempuan Pakai Baju Yang Rapi Jangan Semarangan Pakai Baju Yang Rapi Budaknya Yang Sudah Bersuami Yang Sudah Dinikahi Pada Apa Yang Selain Puser Dan Lutut Kenapa Karena Sudah Kawin Adapun Yang Ada Di Antara Keduanya Puser Dan Lutut Faya Rumun Nazar Maka Haram Melihatnya Haram Melihatnya Walaupun Itu Adalah Budak Walaupun Itu Budak War Rambu Anasru Ilal Ajanab Yati Li Ajri Hajati Nikah Faya Juzhul Lish Shaksi Inda Asmihi Ala Nikah Imra'at Yang keempat melihat Kepada perempuan Liajli karena hajatin nikah Karena ada hajat nikah Faya juzhu Maka boleh Jadi kalau mau nikah Boleh silakan Tapi yang dilihat Lishaksin bagi seorang indah azmi Ketika bercita-citanya Atas menikahi seorang perempuan An-Nasaruh melihat Boleh melihat Ilal wajhi wal kafain Perhatiin ini Yang boleh dilihat muka Amat dua telapak Tangan 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 boleh kepada yang lainnya Jadi muka Amat telapak Tangan Yang dilihat tuh Muka Amat telapak Tangan aja Jangan dilihat Semuanya Jangan Tidak boleh Haram Jadi kalau kita mau nikah Cuma dua yang dilihat Muka Amat telapak Tangan Mau langsung Mau Mau langsung Boleh Mau curi-curi pandang Boleh Curi-curi pandang Bagaimana tuh Ya datang ke rumahnya Ya Ta'arufan Ini mau nikah ya Bukan Pacaran Bukan Mau nikah Datang ke rumahnya Ta'arufan Disediain kopi Dibawain Kucuk-kucuk Kucuk-kucuk Curi pandang Mukanya Bersih banget Mukanya Atau juga mau lihat langsung Ya Langsung dilihat Ya Boleh Tangannya Lihat Mungkin kita bertanya Kenapa Harus melihat Nah apa Hikmahnya tuh Ya Melihat Tangannya Melihat Mukanya Muka itu Kalau kita melihat Muka Apa Bisa diketahui Cantiknya dia Gantengnya Dia Cantiknya Kalau perempuan Cantiknya Ya Mukanya cantik Gak apa Bagus yang cantik Cari yang cantik Ya Apa yang Cakep Cakep kan relatif Ya Kata si Ano cakep Kata si Ano kagak Kecuali cantik Kalau cantik Semua bilang cantik Semua bilang cakep Kalau cakep Ya relatif Dan buat tapak tangan Itu mengetahui Tentang badannya Jadi kalau tapak tangannya Gemuk Tapak tangannya gemuk Itu badannya gemuk Tapak tangannya kurus Orangnya kurus Orangnya kurus Lihat tuh orang yang badannya Subur Lihat Duk Duk Duknya Kalau jalan begitu Lihat Lihat tangannya Lihat tangannya Gimana tangannya kira-kira Tangannya gembrot Jadi kalau tangannya Berisi Badannya Berisi Tangannya kurus Badannya kurus Kalau laki-laki Apanya katanya Kalau laki-laki Lihat jempolnya Jempolnya panjang Hebat Kalau jempolnya pendek Ya ini masa Cemen Jempolnya panjang Getap Mantap Pada melihat jempol Semua Gue lihat jempolnya Coba Ya pendek Jangan juga begitu Tapi orang lebih melihat Kepada muka Tapi yang paling utama Adalah kita Kalau cari pasangan Adalah Yang akhlaknya Baik Walaupun mukanya cantik Kalau akhlaknya jelek Jangan diterima Cari yang lain lagi Ya Karena kita punya keturunan Kalau ibu itu Sangat Mempengaruhi Anaknya Ya Ibu itu Sangat pengaruh Anaknya Biang Biang itu Sangat pengaruh Sangat pengaruh Jadi bukan hanya Ya lakinya doang Itu biangnya harus bagus Biangnya harus bagus Perempuan harus bagus Cari perempuan yang bagus Jangan asal cantik Yang bagus semua Cantik juga Ahlaknya mulia Masya Allah Masya Allah Ya Jadi melihatnya itu doang tuh Muka sama dua telapak Tangan Tidak boleh kepada yang lain Ya perempuan pakai kaos kaki Jangan Jangan mau Gulihan itu udah kakinya Jangan Tidak boleh Harus ketutup Ya Jangan terbawa Mereka orang sekarang Jangan ya Pacarannya Astagfirullahalazim Ya Allah Inna lillahu Wa inna illaihi raja'un Wa inlam ta'zan la'u zawjatu fi zalika Tadi Min ha' zuairan wa batinan Wa inlam ta'zan la'u zawjatu fi zalika Lihatnya kepada Muka dan dua telapak tangan Daripada perempuan itu Zuair dan batin Sekalipun Ya Istri tidak mengizinkan kepadanya Pada demikian itu Sekalipun gak diizinin Wa yansuru minal amati Dan ia melihat daripada budak perempuan Ala tarjih nawawi Atas Pentarjihan imam nawawi Pengunggulan imam nawawi Indakos di khidmatnya Ketika bermaksud Untuk Ya Ingin Ya Ingin membelinya Melihat daripada budak perempuan Atas Tarjih imam nawawi Ketika bermaksud Melamarnya Mayansuruhu minal hurrati Apa yang dia lihat daripada Perempuan yang merdeka Mereka berarti apa? Itu muka dan dua telapak tangannya Tapi dikatakan ini adalah pendapat yang marju Kalau yang roje Dia lihat Selain Puser dan Lutut Itu pendapat yang kuat Walhamisu Wallahu alam isu Terima kasih 100